selamat menikmati nah, nanti kita akan buat sama-sama bagaimana cara membuatnya? kemarin kan kalian sudah membuat neraca lajur di dalam neraca lajur itu ada kolom laba rugi dan kolom neraca berarti kalau sudah ini enak kalian tinggal memasukkan ke laporan laba rugi sekarang kita buat bagaimana cara membuat laporan laba rugi ingat, laba rugi hanya berisi tentang pendapatan dan beban tidak boleh akun lainnya sekarang jangan lupa untuk membuat laporan harus ada inisial atau identitas dari perusahaan itu terus jenis laporan apa yang kamu buat kalau laporan laba rugi ya silahkan dibuat ditulis namanya laporan laba rugi jangka waktu periodenya jangan sampai salah atau jangan sampai lupa tidak ditulis karena ini sangat krusial dan penting oke, nanti kita atur disini sekarang kita tulis dulu berapa pendapatannya nah, tinggal dimasukkan aja pendapatannya kita lihat disini nah, berapa? 9.800.000 terus tinggal copy aja mau laporan laba rugi misalkan aja disini oke, kita kasih ini oke ya terus pendapatannya sudah ketemu sekarang kita tulis total beban kita tulis semua beban-beban yang ada yuk nah, beban apa aja nah, ini kita lanjut copy paste dulu beban gaji ini kontrol C nama akunnya aja ya nak dulu oke setelah itu ada beban lagi kah? nah, ini nah, ini ada lagi oke setelah itu kalian kalian tuliskan nominalnya oke disini ya total beban gaji tinggal dilihat aja disini ingat kalian tinggal lihat di kolom laba rugi perlengkapan asuransi di bawah ya ini ya oke kontrol C oke beban pajak tadi belum tertulis oke apa tadi 240 oke oke selesai seperti biasa kita edit accounting nah, kita total dulu disini ada total beban berarti kita jumlah disini oke nah, ini adalah kita tulisi keterangan total beban oke, berarti terjadi selisih laba atau rugi karena disini lebih besar pendapatan daripada beban berarti terjadi apa? laba ya kan berarti kita tulis laba sebesar berapa sama dengan oke dikurangi dengan nah, sama kan akhirnya kalau sudah kalian membuat neraca lajur enak gitu tinggal memasukkan aja tinggal merubah aja oke, sekarang kita atur biar cantik ya kan kamu bisa kreasi kalian sendiri entah tulisan apa pokoknya difahami dan satu identitas perusahaan harus jelas harus ada oke ya oke sekarang kita sudah lanjut berarti ini ini kan nah, kasih panda sip oh, ini belum dirapikan kita rapikan kita rapikan kita buat selesai laporan laba rugi berarti labanya berapa? nah, ini kita berpesan labanya sebesar 1.648.000 sekarang kita lanjut ke laporan perubahan modal sama oke ya laporan perubahan modal ini bisa kita copy ctrl C sama seperti ini cuma ini kita ganti dengan laporan perubahan modal atau kalau kalian pernah dengar perubahan ekuitas itu sama ya nah, sekarang kita lihat disini modal awal perusahaan nah, disini modal awal harus tertera kamu lihat dimana modal awal lihat di neraca lajur ya modal awalnya yang mana nah, modal awal itu yang di neraca saldo ini awal berapa modalnya Pak Sanusi 20 juta atau nah, sekarang kamu masukkan 20 juta oke ya saya masukkan disini oke 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 ada laba gak modal perubahan modal itu adalah rumusnya saya tuliskan disini modal awal ditambah dengan laba atau dikurangi rugi ya kan dikurangi dengan prefer sama dengan modal akhir ini rumusnya ya sekarang modal awal ada laba kan tadi nah makanya saya membuat laporannya harus urot karena laba yang kita cantumkan disini dari mana ya dari laporan laba rugi disini kita copy paste kita tambah disini oh gak bisa ya harus pakai ctrl c kita pakai value aja pastenya oke nah bisa kan oke sekarang ada prefer gak nah itu kita jumlah dulu gak apa-apa nah sama dengan 20 juta plus berarti ada 21 juta ya kan nah sekarang kita kurangi dengan prefer prefer itu sifatnya mengurangi modal karena mengurangi modal kita lihat disini benar gak mengurangi prefer ini 2 juta 600 kalian lihat di neraka saldo disesuaikan ada gak perubahan tidak ada kan tetap 2 juta 600 oke berarti kita tulis sebesar 2 juta kita kurung aja 2 juta 600 karena kurung itu sudah mengurangi oke berarti kalau kita zoom modal akhir oke zoom oke modal akhirnya ternyata ternyata 19 juta 48 ribu oke sekarang kita masukkan ke dalam neraka nah ini adalah contoh dari laporan perubahan modal oke ya ini saya perbesar sekarang aja menjadi 18 14 16 oke ini sekarang kita kasih garis biar kalian tidak bingung oke ya ketemu modal akhirnya ingat modal awal ditambah laba atau dikurangi rugi jadi laba itu bersifat menambah dan rugi bersifat mengurangi nah setelah itu ketahuan baru dikurangi dengan prive ketemu namanya modal akhir sekarang kita lanjutkan ke laporan neraca kita laporan neraca sama identitasnya jangan sampai lupa oke ya kita buat disini kita ganti sekarang laporan neraca ini beda ya nak dengan neraca saldo karena ini laporan keuangan neraca ini adalah laporan yang menggambarkan posisi posisi hartanya perusahaan nah oke disini oke ya sekarang kita tulis disini harta perusahaan apa saja kalian lihat di neraca lajur nah ini aja kan hartanya yang kelompoknya satu-satu ini loh nah ini harta oke kita copy sip kontrol C kita ganti ke laporan neraca sip sekarang kita masukkan jumlahnya jangan sampai lupa oke akumulasi penyusutan kan di kredit bu gimana gak apa-apa kalian tulis tapi tulisannya seperti ini nak dikurung 13 juta ini dihapus karena apa karena akumulasi penyusutan ini adalah akun negatif dari kelompok harta oke ya ada lagi gak yang termasuk kategori harta sekarang kita lihat yang di bawah nah ada gak yang akunnya satu-satu-satu oh ini ada sewa dibayar di muka sebesar berapa 480 ribu ini kan ada oke sekarang kita masukkan di laporan raja oke tadi berapa 480 ribu 480 ribu sip sudah gak ada lagi kan sekarang kita jumlah sama dengan sum 19 juta berapa ini oke sebentar ini saya hilangkan aja dulu biar gak riweh oke oke sekarang kita isi yang kelompok hutang oke ya kelompok hutang kelompok hutang kita lihat di neraca lajur ada berapa nah kelompok hutang kita masukkan dulu hutang oh ternyata cuma satu hutang usaha apakah cuma itu aja kita lihat di bawahnya lagi ada hutang gaji sama pajak yang masih harus dibayar nah ini silahkan ditulis semua oke ya kita klik hutang usaha hutang gaji kita tulis aja biar enak hutang usaha hutang gaji oke saya pindah dulu hutang gaji terus sama hutang apa lagi kita lihat disini oh pajak hutang pajak istilahnya gini oke kita tulis hutang pajak oke sekarang kita tulis nominalnya nominalnya berapa kita tetap lihat disini hutang usaha tetap kita lihat yang akhir jangan lihat yang awal ya nak ya 440 yuk 440 terus hutang gajinya sebesar 100 ribu dan beban pajaknya 240 ribu oke 100 ribu dan beban pajaknya 280 ribu enggak kita lihat oh 240 ribu oke nah kita lihat total pajak total utang maaf total utang kita simp kita sump sama dengan oke oke ya sama dengan sum oke 78 biar enggak juga saya kasih accounting ini juga nanti accounting oke selesai kan oke ini saya kasih penyekat dulu biar kalian enggak bingung insert oke oke sip kelompok hutang kita sudah lihat di sini sebesar 780 ribu sementara harta sebesar 19828 modalnya berapa modalnya sekarang kita lihat di laporan perubahan modal yang terakhir ini kita copy paste ctrl c kita masukkan kita masukkan di neraca ini modal kan ya nah sekarang kita lihat total hutang dan modal total hutang dan modal berapa sekarang kita jumlah plus sama kan akhirnya walaupun kita melewati apa namanya bagian-bagian yang tidak sama tadi walaupun di neraca lajur hanya ada dua yaitu labarugi dan neraca ternyata pada saat kita membuat pemisahan dalam laporan keuangan kita bisa menunjukkan jumlah dan angka yang sama oke sekarang kita permanis dengan border bisa kayak gini cantik ini adalah kita kasih apa total harta selesai jadi disini anak-anak kalian harus membuat tiga laporan keuangan yaitu laporan labarugi perubahan modal dan laporan neraca urut ya kenapa ini loh yang saling berkaitan saya ingatkan jadi untuk bisa mengetahui modal akhir kamu harus mencari di laporan perubahan modal dalam laporan perubahan modal kita membutuhkan namanya laba laba bisa kamu cari di laporan laba rugi jadi urutannya laporan laba rugi dulu setelah itu laporan perubahan modal setelah itu laporan neraca oke sekarang kita tinggal marijernya terus ininya juga terus seperti ini kita sudah sampai di penghujung tujuan pelajaran akutansi apakah siklus ini sudah selesai masih belum karena kita harus menutup laporan keuangan kita oke kita berjumpa pada video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati